kita itu, saya ini cuma mau bilang sama Deni ini Deni Sregar ini kalau punya tweet itu atau punya apa namanya punya bacot kalau kebagi saya ini harus bilang bener dong menghina Nabi Muhammad Rasulullah di India saya nggak tersinggung biasa-biasa aja ini kan jadi bingung ya nggak? ini akidahnya di mana? dia mengaku beragama masa junjungannya dihina mereka nggak merasa terhina? ini kan aneh nih buzzer-bazer ini harus diceliti betul dia punya agama apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati makanya saya seprotes disitu saya katakan disitu buat dia sendiri saya di HMI dan dia hari ini pengurus wilayah kahmi majelis wilayah kahmi DKI Jakarta saya jelaskan disitu jadi ini manusia-manusia ini harusnya pihak kepolisian ini harus segera nih tangkap nih kayak gini karena satu kan gak ada di HMI ini diajarkan kita menjadi teroris siapa yang bilang saya mau tanya aja mungkin Pak Presiden Jokowi juga tau kok orang dia hadir waktu pembukaan kongres HMI di acara kahmi misalnya milat kahmi dia juga hadir ya kan di acara-acara saya mau cari beritanya itu dimana dulu iya jadi kita itu apa ya saya ini cuma mau bilang sama Denny ini Denny Sregar ini kalau punya tweet itu atau punya apa namanya punya bacot kalau bagi saya ini harus bilang bener dong jangan sampai dia menghina menjurmuskan orang sehingga nanti ada stigma dari masyarakat wah ini bener loh M.Tovic ini teroris atau M.Tovic ini misalnya radikal sehingga akhirnya penegak hukum memeriksa M.Tovic dan lain-lain wah saya gak bisa Bang Refli wah kenapa saya pasang badan disitu karena saya tau misalnya saya kenal dengan Bang Refli buat selama ini Refli Harun ini biasa-biasa aja kok gak ada yang ajarin KNPI menjadi teroris ya kan dimana-dimana dilibatkan teroris kan jadi bingung kita kalau ini M.Tovic dipecat hari pertama ribut dengan Denny Sregar ada apa? ya masalah ini kan masalah pemecatan partai M.Refli Bang Tovic itu dipecat dari Gerindra ini kan urusan internal Gerindra dengan M.Tovic nah kenapa model Denny Sregar ini berbicara masalah FPI masalah HTI masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan hari ini yang dianggap Ormas terlarang ini kan ingin menjurumuskan M.Tovic sehingga distikmakan nantinya oleh masyarakat atau nantinya akan menarik penegak hukum untuk memeriksa M.Tovic ini gak boleh ya saya juga heran ya kenapa selalu ya ya tadi saya bilang kalau soal adu argumentasi oke ya kan tapi kenapa arahnya itu kriminalisasi ya kan bahasanya selalu begitu ya makanya saya juga bingung sama mereka-mereka ini agamanya apa saya bingung ada misalnya kemarin saya lihat tweet salah satu manusia yang saya anggap ini bagian dari buzzer menghina aja apa yang menghina Nabi Muhammad Rasulullah di India saya gak tersinggung biasa-biasa aja ini kan jadi bingung ini akidahnya dimana dia mengaku beragama masa junjungannya dihina mereka gak gak merasa terhina ini kan aneh nih jadi buzzer-bazer ini harus diteliti betul dia punya agama apa ya kan jelas gak agamanya atau misalnya bangsanya apa kalau orang yang misalnya berbangsa Indonesia berwarga negara Indonesia saya yakin cinta damai gak mungkin kita mau saling pukul mau saling ribut lempar-lemparan kita nih bangsa Indonesia dari zaman dahulu ini rindu kedamaian jadi ya sama damai-damai gak ada permasalahan hari ini di pojok 1.id hari pertama murka woy denis reger kalau mau hadap-hadapan ayo sekalian sama kakak pembina lo kalau saya hari ini tapi disini bilang mantan ketua umum komite nasional pemuda Indonesia gak bener ya masih ketua umum ini biasa lah apa namanya mainan-mainan yang dibuat mereka juga hari pertama meradang gara-gara denis reger mengaitkan pemecatan Taufik dengan FPI hari pertama menuding denis reger asal tuduh dengan mengatakan bahwa gerindra memecat kadernya yang suka merangkul FPI partai gerindra kayaknya lagi bersih-bersih kadernya yang suka rangkul-rangkul FPI soalnya mendukung ormas radikal sepertinya udah gak trend sekarang rame doang tapi kalah mulu di medan perang eh masih ada adfadlizon deh apa beliau sekarang lagi deg-degan kata denis reger melalui akun twitternya ad denis reger saya kadang-kadang gak habis pikir ya kenapa selalu dia serang individu itu yang kita gak suka ya kayak dia kaitkan lagi fadlizon ini kan apa ya maksud kita ini manusia lebih parah dari sengkuni kalau sengkuni itu cuma di internal kerajaan di adu domba gak ke masyarakat nah kalau ini ke masyarakat loh ya kan masyarakat disuruh saling bunuh sama dia ya kan kalau di sengkuni ini kan cuma ingin pandawa dan kurawa aja kurawa membunuh pandawa bagaimana menyingkirkan pandawa yang hanya lima orang tapi yang saya heran ya kenapa ya tidak ada peringatan dari istana terhadap kelompok-kelompok ini saya gak kita gak usah bicara spesifik orangnya ya tapi kelompok-kelompok ini bahkan saya pernah lihat ada televisi misalnya memberikan tempat seolah-olah mereka adalah pejuang gitu ya pejuang yang katakanlah berjuang untuk membela kekuasaan gitu ya saya juga heran tapi ya saya gak yakin Mbak Refli ya istana nih tau-tau tentang dia saya gak yakin juga kalau emang istana dia orang istana ya buktin aja dia orang istana lah lawan KNPI kan itu aja jadi jadi saya bicara udah kasar lah apa Mbak Refli dengan dia mengkaitkan saya punya senior saya tau bagaimana senior ini bahkan senior-senior HMI Cabang Jakarta yang lain ini M.Tovic dikaitkan apa kasus pemecatannya dengan rangkulan terhadap ormas yang sudah dilarang oleh negara ya kan ah ini maksudnya apa mereka kita tau Bang Tovic ini tidak pernah radikal mikirannya gitu bahwa ada pemecatan di Gerindra saya gak mau urus biarin aja ya itu internal internal saya juga di Golkar kena pecat dari kepengurusan biasa-biasa ya oke gitu loh ya yang penting kan maksud kita jangan dikaitkan jangan sampai oh Haris dipecat dari kepengurusan Golkar gerak A gerak B yang itu fitnah isinya ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan padang yang luas tak ada naungan tapi engkau pemimpin adil Tuhan memberi kabar gembira setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini tapi engkau halifah dari halifah kau dinamui kau diselamatkan oh dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia kuasamu kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia tak ada berteran tak ada penyelamat maka adillah kau pemimpin engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia bagi manusia kuasamu kuasamu juga bisa menenggelamkan maka jadilah kau pemimpin impai padahal kalau empai jagan tutk apar닐 matahهم terakhir paling mesk Middle itu